Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Pada video kali ini saya akan merangkum film survival yang berjudul Far From Home. Film rilisan tahun 1995 ini menceritakan tentang seorang remaja yang tersesat di hutan belantara karena mengalami suatu kecelakaan, selama tersesat ia selalu ditemani anjing peliharaannya. Oke sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Indri Movie. Baiklah gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Angus yang berusia 15 tahun sedang berburu kelinci bersama adiknya Silas dan temannya David. Namun Angus malah menyuruh kelinci itu pergi, karena ia tidak tega melukai hewan selucu itu. Saat perjalanan pulang Angus bertemu dengan pacarnya yang bernama Sarah. Sarah menawarkan diri untuk membantu Angus menyelesaikan pembuatan perahunya, akan tetapi Angus menolaknya dengan tegas. Angus lantas mengatakan, jika nanti perahunya selesai ia akan ikut berlayar bersama sang ayah untuk mengantarkan perbekalan logistik kepada karyawannya. Sore harinya Angus melihat seekor anjing yang tampaknya sedang tersesat. Namun sepertinya anjing itu tidak memiliki pemilik karena tidak terdapat kalung di lehernya. Setelah itu Angus meminta izin kepada kedua orang tuanya yang bernama John dan Kaksin untuk memelihara anjing itu, hingga akhirnya mereka pun mengizinkannya. Singkat cerita, kedua orang tuanya mengatakan jika mereka tidak bisa memelihara anjing, karena semenjak kedatangan anjing itu, rumah mereka selalu berantakan. Apalagi anjing itu sudah memakan dua ayam peliharaannya. Mendengar hal tersebut Angus tetap keras kepala akan memelihara anjing itu. Sampai akhirnya Angus pun diizinkan memelihara anjing itu kembali, akan tetapi Angus harus bertanggung jawab menyiapkan semua keperluan anjing itu. Malam harinya Angus memberikan sebuah kalung bertuliskan nyeloh untuk anjingnya, dan juga memberikan makanan. Dari makanan itulah Angus mendapatkan hadiah sebuah peluit. Keesokan harinya Angus melakukan kamping bersama adik dan temannya. Di sana sang ayah mengajarkan pada mereka, bagaimana caranya bertahan hidup di hutan. Mulai dengan cara menyalakan api, sampai hewan apa saja yang dapat dimakan ketika dalam keadaan darurat. Beberapa hari kemudian, Angus telah berhasil menyelesaikan proyek perahunya. John yang bangga pun memberikan hadiah berupa ponsel lipat peninggalan ayahnya kepada Angus. Angus Setelah itu ia bersama silas mencoba perahu hasil buatannya. Sang adik pun merasa bangga atas hasilnya. Singkat cerita, sampailah kita pada momen Angus dan ayahnya yang hendak pergi berlayar. Sarah pun turut mengantar kepergian Angus. Ia bahkan memberikan kuai gosong buatannya kepada Angus. Angus dengan senang hati menerima pemberian Sarah. Singkat cerita, mereka berdua dan nyeloh pun akhirnya berangkat berlayar. Hari pertama berlayar semuanya tampak baik-baik saja, namun pada hari kedua perahu mereka diterpah ombak yang cukup besar. John yang merasa khawatir menelpon penjaga pantai terdekat, dan menginformasikan posisi mereka berada saat itu. Namun belum sempat mendapat jawaban, radio mereka mati karena kabelnya putus. Angus selalu meminta izin untuk mengecek perahu buatannya. Namun tak lama kemudian perahu mereka terbalik karena hantaman ombak yang besar. Beberapa saat kemudian John berhasil selamat karena bantuan tim penyelamat, sementara Angus hilang. Menurut John, Angus sepertinya bersama nyeloh menaiki perahu buatannya. Tim penyelamat bersama John sempat mencari keberadaan Angus, namun mereka tak menemukan apapun. Sedangkan Catherine dan Silas datang ke rumah sakit untuk menemui John. Sementara di waktu yang sama, ternyata Angus dan nyeloh berhasil selamat. Mereka menepi di sebuah pulau yang cukup jauh dari peradaban, di sana Angus hanya berbekal korek api, kail pancing, dan kue buatan sara. Malam pertama, Angus dan nyeloh bermalam di balik perahunya. Keesokannya Angus membuat pelindung kaki dari kain dan bermain bersama nyeloh. Sementara di sisi lain, John kesal karena sahabatnya yang sekaligus ketua tim penyelamat tak kunjung berhasil menemukan keberadaan Angus. Tony menegaskan jika timnya akan tetap berusaha sampai Angus ditemukan. Lima hari kemudian, Angus mulai bosan karena tak kunjung ditemukan oleh tim penyelamat. Ia merusak perahunya untuk membuat isyarat api. Keesokannya, Angus melihat pesawat melintas, Ia pun bergegas untuk menyalakan api. Namun sial, ketika api berhasil dinyalakan, saat itu sudah pergi menjauh. Karena sudah sembilan hari keberadaan nyata kunjung ditemukan oleh tim penyelamat, Angus memutuskan untuk pergi dari bibir pantai. Namun sebelum pergi, ia menuliskan arah kemana dirinya pergi. Setelah itu Angus dan nyeloh memulai petualangannya. Namun beberapa saat kemudian ia kembali melihat pesawat melintas. Angus pun menangis karena menyesal telah meninggalkan tepi pantai. Pada malam harinya turun hujan lebat, ia bersama yellow yang sedang berlindung, tiba-tiba dihampiri oleh tiga ekor serigala. Yellow dengan berani melawan mereka semua dan berhasil melindungi Angus dari bahaya. Keesokannya Angus membuat jebakan tikus dan berhasil menangkapnya. Malamnya tikus itu pun dijadikan santapan malam. Sementara di sisi lain, tim penyelamat berhasil menemukan tas Angus di tepi pantai. Tanpa fikir panjang, John dan tim penyelamat pun pergi ke tempat di mana ransel itu ditemukan. Dan setelah sampai ternyata benar dugaan John jika Angus sempat bermalam di sana beberapa hari yang lalu. John melihat tulisan anaknya di sebuah dayung dan langsung merasa sedikit tenang. Akan tetapi mereka kembali pergi untuk menyusun strategi baru. Sementara di hutan, Angus meminta yellow untuk menjadi pemandunya. Karena anjing merupakan salah satu hewan dengan kepekaan yang lebih tajam daripada manusia. Di tengah jalan, ia membuat pelindung kaki yang lebih safety menggunakan kayu. Setelah itu mereka bermalam dan makan kue buatan Sarah. Di tempat lain, Tony menginformasikan kepada Catherine, jika Angus kini sudah memasuki hutan dan akan lebih sulit untuk menemukannya. Di pencarian yang selanjutnya, Tony berencana akan mengajak Catherine untuk ikut. Catherine yang melihat hutan itu begitu luas merasa cemas karena memikirkan nasib anaknya. Sementara Angus terlihat sedang mengumpulkan serangga dan ulat untuk dimakan. Tak lama kemudian Angus terpeleset hingga terperosok dan membuat pergelangan tangannya patah. Setelah mengikat pergelangan tangannya, Angus terus melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah danau. Ia pun berusaha membuat rakit menggunakan kayu dan menyeberang bersama Yellow. Setelah sampai di tepi danau, Angus beristirahat dulu sambil mengeringkan pakaiannya. Sementara di waktu yang sama, John dan tim penyelamat sedang melakukan pencarian di hutan tersebut. Namun karena John kelelahan ia memutuskan untuk pulang. Saat di rumah John merasa sedih karena membayangkan bagaimana perjuangan Angus harus bertahan di hutan belantara itu. Oke kita kembali lagi melihat keadaan Angus. Setelah pakaiannya kering, ia kembali melanjutkan perjalanan menuju mercusuar. Namun ketika sampai, ternyata mercusuar itu tidak ada penjaganya. Ia pun tidak menemukan stok makanan ataupun minuman di sana. Dari atas mercusuar, Angus melihat ada jalan penebang kayu. Ia pun bergegas ke sana dan berharap semoga bertemu dengan seseorang yang akan menolongnya. Di tengah jalan, Yellow berhasil menangkap seekor kelinci dan memberikannya kepada Angus. Angus yang awalnya tak tega melukai kelinci, kini ia pun terpaksa harus melakukannya dan makan daging kelinci bersama Yellow. Singkat cerita, sampailah mereka di tepi tebing yang di bawahnya terdapat sungai. Melihat adanya pohon tumbang, Angus memilih untuk melewati pohon tumbang itu. Namun saat ia menyeberangi pohon tumbang itu, Yellow tak mau mengikutinya. Sehingga ia pun berbalik arah untuk mengambil Yellow. Namun sial ia terpeleset dan hampir terjatuh. Setelah itu Angus menggendong Yellow dan menyeberangi pohon tumbang itu. Namun langkahnya terhenti karena di depan jalannya terhalang oleh pohon lain yang lebih besar. Beberapa saat kemudian terlihat pesawat tim penyelamat melintas, beruntungnya mereka melihat keberadaan Angus. Dengan cepat tim penyelamat mengabarkannya kepada Tony, dan segera menyelamatkan Angus. Tim penyelamat berencana untuk menyelamatkan Angus terlebih dahulu, dan setelah itu mereka akan membawa Yellow setelahnya. Namun melihat tuannya diselamatkan petugas, Yellow pun ikut dengan cara menggigit kaki petugas. Akan tetapi gigitannya terlepas, sehingga Yellow pun terjatuh ke sungai. Angus yang melihat hal itu meminta petugas untuk segera menyelamatkan Yellow, petugas pun berjanji jika mereka akan kembali untuk menyelamatkan Yellow. Setelah itu mereka bergegas membawa Angus ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara Yellow yang selamat terlihat sedang menepi dengan badan yang tampaknya kesakitan. Sementara orang tua Angus sangat bahagia mendengar kabar bahwa anaknya telah ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka pun bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi Angus. Meskipun Angus bahagia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, di sisi lain ia merasa sedih karena telah kehilangan Yellow. Anjing peliharaannya yang setia menemani dirinya selama tersesat di hutan. Singkat cerita, setelah tiga minggu melakukan pencarian Yellow, Tony memutuskan untuk menghentikan pencarian karena tak kunjung menemukan keberadaan Yellow. Angus yang mendengar percakapan itu pun merasa sedih dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Namun Angus tetap berusaha dengan cara membuat poster kehilangan Yellow. Setelah poster itu disebarkan, Angus bersama sang ayah pergi ke danau yang dulu dilewati. Ia membunyikan fluid dengan harapan Yellow dapat mendengarnya. Keesokannya Angus mencoba meniup fluid itu kembali dari atas balkon, namun tak disangka Yellow sampai ke halaman rumahnya. Angus yang merasa bahagia pun langsung berlari menghampiri Yellow. Sila serta orang tuanya pun merasa bahagia karena Angus bisa bertemu lagi dengan Yellow. Dan film pun selesai. Demikianlah alur dari film Far From Home. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.